Kami selalu dari pembentangan kebanggaan, saya akan menyambut kemiraan. Dan ini memang yang kita perintahkan, kita wajibkan untuk sebuah kaluran bisa berbuat seperti yang ada di taman ini. Dan ini semua informasi yang saya terima juga. Tentang berkaitan dengan bentuknya, kesempurnaannya memang masing-masing kaluran berbeda. Karena jika kondisi jadi sebagainya. Namun yang terjadi di Taman Martan ini menurut saya cukup bagus untuk kolam. Harapan saya tentunya dengan hati SMPT akan benar-benar menekan pandemi. Karena begitu nanti kemungkinan kalau ada warga yang kena COVID-19, ya segera ambil langkah untuk sementara kan bisa isolasi di shelter yang ada di kaluran ini. Sebelum nanti ada rujukan ke, lebih lanjut mungkin ke rumah sakit, atau Bukas Ramah Aji, atau ke Gemawang, di Rusinang Gemawang. Prinsenya dengan adanya ini, gunakan wujudnya akan ada di pemerintah Kabupaten Semenan, peserta cacara sampai ke pemerintah kalurahan menikapi adanya pandemi ini. Kita harus berbuat sesuatu agar pandemi sehingga berlalu. ada MPKM Mikro dan juga ada shelter. Nah tujuan dari shelter ini memang kami berharap karena ada evaluasi-evaluasi, ternyata kalau karantina ataupun isolasi di rumah, itu ternyata banyak hal yang memang tidak bisa ketat. Sehingga nanti kita usahakan untuk ada di sini, semuanya nanti pengawasannya lebih ketat. Nanti kebetulan kita juga menyiapkan armada, manakala OTG itu bisa hadir di sini nanti kita tersilakan. Tetapi kalau memang perlu jemputan, kita menyediakan dua armada, satu dari limah dan satu dari rescue, yang itu sudah kita siapkan termasuk untuk sekat di dalamnya. Setelah kita siapkan untuk selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.